Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi, dan kali ini akan kita ulas permainan yang menarik game 11 dari kejuaraan dunia tahun 1972 antara juara bertahan Boris Baski dari Uni Soviet berhadapan dengan penantangnya Bobby Fischer dari Amerika. Partai ini dianggap paling dramatik karena juara bertahan Spassky sempat tertinggal 2 skor dari penantangnya Bobby Fischer sebelum bapak ini. Mari langsung saja kita saksikan serunya permainan dengan tema peon beracun dalam Sicilia variasi Nadorf yang sangat populer, yang dilat di arena Logerdasol di Red Javik, Islandia ini. Boris Baski mengawali permainan dengan peon E4 dan Bobby Fischer menjawab peon C5, sebuah penggunaan Sicilia. Kuda F3, peon D6. Lalu Spassky memilih Sicilia tipe terbuka dengan peon D4. Peon pukul peon D4, dan kuda putih pukul balik peon D4. Kuda F6, kuda C3. Dan setelah peon A6, kita lihat pembukaan Sicilia tipe Nadorf, yang mana langkah A5 ini untuk mengantisipasi kuda maupun gajah. Menduduki petak penting B5. Ada banyak pilihan langkah yang bisa dipilih putih di sini, yaitu gajah G5, yang merupakan jalur utama dari variasi ini, yang mana bila hitam merespon dengan peon E6, maka terbentuk pola variasi klasik. Dan bila hitam merespon dengan kuda BD7, maka terbentuk variasi Verbeterdelis, sebuah istilah dalam bahasa Belanda yang artinya perbaikan strategi. Lalu ada gajah E3, yang disebut English Attack atau serangan Inggris. Gajah C4, serangan Fischer-Sosin, lalu ada gajah E2, variasi Opochenski, dan ada pula peon F4. Yang disebut variasi Amsterdam, lalu ada peon H3, yang agak kurang populer, yang disebut variasi serangan Adam. Dan kali ini Spasski memilih gajah G5. Peon E6, peon F4. Hitam punya beberapa pilihan untuk merespon langkah ini, yaitu dengan gajah E7, kuda BD7, menteri C7, atau menteri ke B6. Dan kali ini Fischer memilih menteri ke B6, dan Spasski merespon dengan menteri D2. Ini adalah sebuah posisi yang monumental, di mana ada catatan secara penting terhadap pengorbanan peon B2. Yang disebut jalur peon beracun, dalam Sicilia variasi Nadorf yang sangat populer. Sebuah langkah yang dirintis David Bronstein, pada kejuaraan dunia tahun 1951, saat menghadapi mega helipot fitnik. Dan berikutnya, Bobby Fischer tercatat cukup sukses memberikan analisa dan kritik pada jalur peon beracun ini. Dari data statistik, kebanyakan hitam menolak menerima peon beracun B2 ini, dan lebih memilih langkah pengembangan kuda ke C6. Namun dalam permainan ini, hitam memilih menerima pengorbanan dengan menteri pukul peon B2. Lalu putih merespon dengan kuda B3, untuk mempersempit ruang gerak menteri hitam. Menteri A3 Posisi ini juga terjadi pada game 7 sebelumnya, yang mana Spassky melanjutkan dengan gajah D3. Lalu Fischer merespon dengan gajah E7. Rokade Peon H6 Gajah H4 Dan keduanya sepakat terus setelah mencapai langkah 49. Karena referensi ini penting, nanti permainan yang terus lengkapnya akan saya tampilkan di akhir segmen. Kembali Dan dalam game ke sebelas ini, Spassky memilih gajah pukul kuda F6, pion pukul gajah F6, gajah E2, pion H5. Mencoba menambah ruang di sayap raja, dengan adanya gelagat putih akan rokade sayap raja. Dan memang akhirnya putih rokade sayap raja. Kuda C6 Raja H1 Langkah propeliktik mengamankan raja dari diagonal A7 G1 Dan lajur G Yang panas Gajah D7 Pada posisi ini, Spassky membuat langkah kejutan bagi para komentator waktu itu Dengan memunturkan kudanya ke B1 Namun pada analisa-analisa selanjutnya, para ahli satur memberi catatan bahwa dengan jawaban yang tepat dari hitam, langkah ini hanya membawa pada posisi keseimbangan. Menteri B4 Menteri E3 Nah, inilah posisi krusial dari jalur pion beracun Di sini, hitam perlu menjawab dengan kuda E7 Yang kemudian putih bisa merespon dengan menggeser kuda B1 ke D2 Yang akan membawa ke posisi unclear atau tidak jelas Seperti catatan yang disampaikan Grandmaster unggulan dari Latvia, Aivar Gipslis Namun dalam permainan ini, Fischer menjawab pion D5 Lalu putih mengambil kembali ke pionnya dengan pion pukul pion D5 Kuda E7 Pion C4 Untuk memperkokoh pion D5 Kuda F5 Menteri D3 Di sini, pion pukul pion D5 Layak dipertimbangkan untuk membawa permainan terbuka Sehingga gajah sepasangnya lebih lincah Namun hitam memilih menambah ruang di sayap raja dengan pion H4 Yang membuat petak G4 jadi lemah Lalu gajah putih memanfaatkan kesempatan ini dengan meluncur ke G4 Kuda D6 Kuda 1 D2 Dengan adanya lajur C yang semi terbuka Dan potensi pion C4 maju Benteng ke C8 Layak dipilih Namun dalam permainan aslinya Hitam memilih bermain ofensif dengan pion F5 Untuk menekan gajah Namun putih mengabekan gajahnya yang terancam Dan memilih memberi counter attack dengan pion A3 Menteri B6 Pion C5 Garpuan terhadap menteri dan kuda Lalu menteri hitam mengindar ke B5 Mencoba menawarkan pertukaran menteri Karena kalah penguasaan ruang Lalu sepaski menggeser menterinya ke C3 Untuk mengontrol diagonal petak gelap A1 H8 Yang penting Yang terdapat penting hitam Tanpa perlindungan Serta diagonal C3 A5 Untuk mempersemit ruang gerak menteri hitam Setelah pion bukul gajah G4 Pion A4 Terlihat menteri hitam terjepit disini Bila menteri hitam mencoba mengamankan dirinya ke E2 Maka permainan bisa berlanjut dengan Benteng A E1 Kuda E4 Kuda bukul kuda E4 Menteri A2 Benteng A1 Menteri E2 Benteng F E1 Menteri hitam juga tidak bisa meloloskan diri Kembali Oleh karena itu Hitam melangkah Pion H3 Pion pukul menteri B5 Pion pukul pion G2 skak Untuk mengosongkan petak H3 Dan membongkar lajur H Raja pukul pion G2 Benteng H3 Memberi ancaman terhadap menteri putih Setelah putih mengamankan menterinya ke F6 Kuda hitam juga mengamankan dirinya dari amukan pion putih ke F5 Pion C6 Terus menambah penguasaan ruang sahab menteri Yang memungkinkan tercipta pion bebas yang sudah dekat ke petak promosi Gajah C8 Gajah C8 Pion pukul pion E6 Untuk memperlemah pertahanan hitam di lajur pusat Pion pukul balik pion E6 Benteng F E1 Mengepin pion dan raja Sehingga kuda hitam F5 jadi lemah Dan hitam mencoba memperluka depin ini dengan gajah E7 Dan setelah putih mengorbankan bentengnya dengan pukul pion E6 Hitam menyerah Bagi yang ingin analisa lebih lanjut Dan tampilan game draw pada game 7 Bisa tetap disini Bila hitam melanjutkan dengan Kuda E3 skak Maka putih bisa merespon dengan Raja G1 Gajah pukul benteng E6 Menteri pukul gajah E6 Pion pukul pion C6 Benteng pukul pion A6 Benteng pukul benteng A6 Pion pukul benteng A6 Kuda D5 Menteri pukul pion C6 skak Raja F8 Pion A7 Kuda F6 Pion A8 Dan promosi jadi menteri Dengan tempo skak Tentu menang dengan mudah Oke Berikutnya akan kita tunjukkan game ke 7 yang draw Dalam game ke 7 Partai referensi ini Tidak akan ada ulasan Namun hanya ditampilkan saja Spassky mengawali dengan Pion E4 Dan Bobby Fischer menjawab Pion C5 Kuda F3 Pion D6 Pion D4 Pion pukul pion D4 Kuda pukul pion D4 Kuda F6 Kuda C3 Pion A6 Gajah G5 Pion E6 Pion F4 Menteri B6 Menteri D2 Menteri pukul pion B2 Kuda B3 Menteri A3 Gajah D3 Gajah D3 Gajah E7 Rokade Pion H6 Gajah H4 Kuda pukul pion E4 Kuda pukul pion E4 Banteng D8 Banteng D8 Kuda pukul pion B5 Menteri E7 Menteri F4 Bion G6 Bion A4 Gajah G5 Banteng D8 Gajah D3 Gajah D3 Raja D9 Bion D8 Bion D4 Bion D8 Banteng D8 Banteng D8 Bianteng D8 Binteng D8 Banteng D8 Raja G7 Kuda A5 Pion B6 Kuda C4 Kuda D5 Kuda C D6 Gajah E5 Kuda B7 Benteng C8 Pion C4 Kuda E3 Benteng F3 Kuda pukul pion C4 Pion pukul pion F4 Pion G4 Benteng D3 Pion H5 Pion H3 Kuda A5 Kuda 7 D6 Gajah pukul kuda D6 Kuda pukul gajah D6 Benteng C1 skak Raja G2 Kuda C4 Kuda E8 skak Raja G6 Pion H4 Pion F6 Benteng E6 Benteng C2 skak Raja G1 Raja F5 Kuda G7 skak Raja pukul pion F4 Benteng D4 skak Raja G3 Kuda F5 skak Raja F3 Benteng E E4 Benteng C1 skak Raja H2 Benteng C2 skak Raja G1 Dan disini kedua pemain sepakat draw Demikianlah para pecinta satur Permainan baris paski Saat menghadapi Bobby Fischer Pada kejuaraan dunia Atau World Championship ke-8 Game 11 dan Game 7 Pada tahun 1972 Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta satur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan satur selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa